selamat menikmati telur masak tomat kalau di hongkong namanya dan disini aku sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman disini aku pakai 2 butir telur ayam ini yang 1 butir aku pakai telur bebek ya teman-teman lalu disini aku pakai tomat sama ini daun bawang dan untuk bumbu-bumbu lainnya disini aku pakai ini kecap cair yang ini garam yang ini saus tomat dan ini minyak wijen sama ini minyak goreng ya teman-teman dan selanjutnya aku akan memasak ikuti terus video aku ya kita pecahkan dulu telurnya ya teman-teman kalau kalian gak suka telur bebek kalian bisa pakai telur ayam ya teman-teman jadi semua itu telur ayam gak usah telur bebeknya disekit aja lalu disini aku akan tambahkan sedikit garam ya teman-teman setelah itu aku akan gocok selanjutnya aku akan memotong tomatnya dulu ya teman-teman potongnya biasa aja ya teman-teman aku buang ininya setelah itu aku akan potong daun bawangnya ya teman-teman potong kecil-kecil seperti ini ya dan disini aku udah siapkan wajan ya teman-teman setelah itu aku akan masukkan minyak pakai minyak secukupnya aja ya teman-teman dan setelah minyaknya benar-benar panas kita masukkan telurnya dulu ya teman-teman pastikan apinya itu benar-benar panas ya ini aja kayak orang-orang bikin scramble egg gitu ya teman-teman setengah matang aja ya teman-teman lalu kita angkat hampir aja jatuh nah seperti ini setelah itu aku akan menggoreng tomatnya lalu disini aku akan tambahkan sedikit minyak lalu aku akan masukkan gaun bawangnya ya teman-teman sedikit aja oseng-oseng seperti ini biar tambah wangi ya teman-teman setelah itu aku akan masukkan tomatnya oseng-oseng sebentar dulu lalu aku akan tambahkan saus tomat ya teman-teman oseng-oseng sebentar dulu aku pakai 2 sendok lalu aku akan masukkan telurnya kita oseng-oseng lagi lalu aku akan tambahkan kecap cair ya teman-teman aku pakai 1 sendok aja dan ini udah matang lalu aku akan tambahkan sedikit daun bawangnya lalu aku akan tambahkan sedikit daun bawangnya dan siap untuk disajikan aku akan tambahkan sedikit daun bawangnya lalu disini aku akan siram pakai minyak wichen ya teman-teman seperti ini oh ini tuh enak banget ya teman-teman dan selamat mencoba ya teman-teman nah ini dia hasilnya teman-teman dan telur masak tomat sampai disini dulu video saya hari ini dan terimakasih buat kalian yang udah menonton sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye nah sekarang saatnya aku mereview masakanku sendiri ya teman-teman bagaimana hasilnya aku coba dulu ya hmm enak banget ya teman-teman ini tuh rasanya pas apalagi ditambah sama minyak wijen ya wuh bener-bener nikmat ini ini aku kalau pakai nasi anget-anget gitu ya udah wuh aku suka banget ini